Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Kisaran Aquaculture Di video kali ini kita akan membahas kriteria air yang baik untuk budidaya Jadi bagaimana kriteria air yang baik, simak terus ya videonya Oke guys, jika ikan kalian itu sering terserang penyakit itu bisa saja air yang kalian gunakan itu bisa menjadi penyebabnya Air kolam yang baik itu harus memenuhi beberapa kriteria supaya dapat menjadi lingkungan hidup ideal bagi ikan Jadi keberhasilan budidaya di kolam itu bergantung pada kualitas air ya Karena itu kualitas air kolam yang baik harus tetap terjaga sebagai tempat hidup ideal bagi ikan Kolam yang baik itu pada umumnya berada di kawasan bebas banjir dan ketersediaan air sepanjang tahun Air yang baik itu harus berasal dari sumber yang baik, bisa berupa mata air sumber dalam Bisa berupa air hujan hasil tandonan, juga bisa berupa air sungai atau kali yang bebas dari limbah Air kolam yang baik itu kriteria yang pertama itu memiliki suhu normal 24-30 derajat celcius Suhu pada air media pemeliharaan itu sangat berperan ya dalam keterkaitan dengan nafsu makan Jadi jika semakin dingin air itu maka ikan itu tidak nafsu makan ya Terus dan mengganggu proses metabolisme ikan yang kita beridayakan Untuk jenis-jenis ikan itu selalu memiliki perbedaan suhu ideal untuk tumbuh dan berkembang Seperti ikan nila atau ikan emas itu biasanya bisa tumbuh normal dia pada suhu 14 derajat celcius saja Dan kriteria yang kedua itu, air kolam yang baik itu tidak boleh memiliki kekeruhan ya Kekeruhan melebihi 50 NTO Kalian bisa lihat ya kekeruhan-kekeruhan di gambar yang saya letak ini Karena itu bisa mengganggu pandangan ikan ya saat diberi makan Itu bisa mengganggu efisiensi pemberian pakan Dan daya ikat oksigen menjadi rendah Untuk jenis ikan tertentu itu bisa menimbulkan masalah pernapasan ya Pada ikan Karena insang tertutup partikel-partikel lumpur Semakin bening suatu air maka semakin baik Ini tidak Tapi ini tidak berpengaruh ya terhadap jenis ikan berpumis Seperti lele Akin Karena walaupun air itu keruh Biasanya mereka tetap bisa makan dengan baik ya Karena memiliki kumis sebagai sensor untuk merabah makanan Terus kriteria selanjutnya Air kolam yang baik itu juga memiliki pH normal ya Antara 6,5 sampai 8 Ini berlaku untuk semua jenis ikan Jadi semakin tinggi Atau asam Terus semakin rendah atau basah Paya air kolam Itu akan mengganggu pertumbuhan ikan budidaya Kenapa bisa mengganggu Ya Ya ini penting ya Bisa menimbulkan masalah besar Pada budidaya ikan Bisa pertumbuhan yang terhambat Dia jadi tidak langsung makan Sudah terserang penyakit Nah ini harus kalian kontrol Oke kliteria selanjutnya itu Air kolam yang baik itu tidak Ini contoh untuk apa ya DDA era Air payau ya Air kolam yang baik itu harus Memiliki salinitas Atau kadar karam yang tidak terlalu tinggi ya Maksimal 10% 10-15% Ini juga berlaku terhadap semua jenis ikan Dari tawar ya Namun untuk jenis ikan nila merah Atau biasa ikan nila salin Yang direkayasa oleh balai perikanan Supaya tahan terhadap air Dengan salinitas tinggi itu ada ya Setelah salinitas Yang paling penting juga ini Itu oksigen terlarut ya DO Merupakan parameter penting Dalam kualitas air Semakin besar nilai DO pada air Itu mengindifikan air tersebut Memiliki kualitas bagus Pada umumnya Hewan air perlu oksigen terlarut Dengan konsentrasi 5,0 mg per liter atau lebih Namun Jumlah kebutuhan oksigen bervariasia Tergantung Seberapa besar ikan yang kalian budidayakan Dan dimana hewan tersebut hidup Jadi untuk jenis ikan tawar antur Seperti ikan nila Ikan emas Itu biasanya membutuhkan DO lebih tinggi ya Daripada ikan seperti lele Patin Dan gurame Oke Biasanya ikan patin dan gurame itu Bisa diluk budidayakan di Air tenang Kolam-kolam tenang Tapi kalau seperti ikan nila Ikan emas itu harus Dipacu ya Supaya DO nya itu Dalam air itu Oksigen nya Benar-benar bagus Itulah bedanya Oke guys Sampai disini dulu video kali ini Semoga video ini bermanfaat ya Buat kalian Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video selanjutnya